Di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68 dan 69 Allah menjelaskan ada tiga dosa yang disebutkan Allah langsung Satu syirik Abang kakak silakan buka surat Al-Furqan surat 25 ayat 68 dan 69 La yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtulunan nafsallati haramallahu illa bilhaq Disini ada membunuh teman-teman for your information gitu Fir'aun tau Fir'aun? Dulu itu membunuh ketika yang keluar adalah bayi perempuan maka dibiarkan Nunggu lahir dulu Lahir perempuan oh biar Lahir lagi perempuan oh enggak apa-apa Lahir perempuan enggak ada masalah Tapi begitu yang lahir laki-laki langsung dibunuh Itu Fir'aun jahat enggak? Jahat kata kita Tapi teman-teman tau enggak ada yang lebih jahat dari Fir'aun? Ada orang yang bayinya belum lahir Belum tau jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan sudah dibunuh Apa namanya itu? Aborsi Kalau Fir'aun dipilih dulu kan laki-laki atau perempuan Tapi yang namanya aborsi ini Enggak peduli laki-laki ke perempuan Langsung dibunuh Kira-kira siapa yang lebih kejam? Siapa yang lebih kejam? Yang melakukan aborsi Jadi antum jangan kira membunuh pakai Pistol diracunin Itu jahat juga gitu Dalam Islam Kalau membunuh ya dibunuh Hukumnya kisos kan Tapi ada yang lebih kejam itu Membunuh bayi yang Belum sempat lahir Tapi sudah bernyawa misalnya gitu ya Masya Allah Dalam hal ini konteksnya manusia Jadi syirik Membunuh Zina Hari ini yang disebut dengan selingkuh itu Menjadi konsumsi publik TST Tahu sama Tahu Di kantor Di tempat kerja Guru sama guru Guru apa sih ini? Bingung saya Pantas gak disebut guru Kenapa kok masih bertahan? Karena ada sertifikasi Sorry to say Ada berapa? Tiga Syirik Membunuh Zina Untuk memperhatikan Flow-nya ya Wama yaf'al dhalika Kata Allah Siapa yang melakukan Salah satu Di antara tiga itu Atau mungkin Tiga-tiganya Atau dua Di antara tiga itu Yalko asama Yalko asama Artinya Dia pasti dapat Balasannya Langsung di Bantai Yang Homo Kan ini bab Zina ya Misalnya Itu tulang belakangnya Patah Ya kan? Cerita-ceritanya teman-teman Yang gay-gay itu Homo Kena HIV AIDS Begitu mati Di rumah sakit Tidak ada teman-teman Sesama mereka Yang katanya Besti Dan Apa Berat Apa Chin gitu ya Itu yang Mau ngurus Jenazahnya Tidak ada Ya ada yang Tergeletak gitu Homo Yang Lesbi Juga Sama Kalau Yang Zina Laki-laki Dengan Perempuan Kena Penyakit Apa Penyakitnya Ayo HIV Kepala Singa Sepilis 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 itu Sekuler Pluralis Liberalis Disingkat Sepilis Yalko Athama Kata Baginda Rasulullah Ada dua dosa Yang langsung Dibantai Di dunia Dan Akhirat Apa Zina Dan durhaka Sama orang Tua Udah Ngeri Sekali Pembantaiannya Nah Saya Ngeriset Ada kalimat Di Al-Quran Yudha Aflahul Azabu Yawmal Qiyamah Wayakhlud Fihi Muhana Kemarin Saya sudah Sampaikan Di internal Saya bilang Kalau Laki-laki Kalau Laki-laki Itu Masalahnya Di Rezeki Duit Kalau Buka Bisnis Bangkrut Kalau Buka Usaha Sangsut Kalau Kerja Nggak Naik-naik Karirnya Stuck Itu Biasanya Zina Guru Saya pernah Cerita Waktu itu Dia bilang Ada Seorang Ya mohon Maaf ya Ada Seseorang Kerja Jadi Supir Supir Itu kan Nggak hina Tapi yang Bikin Guru Saya Notis Ini Beliau Bilang Beliau Cerita Masalahnya Kata Beliau Orang Yang Jadi Supir Selama Lebih Dari Sepuluh Tahun Ini Adalah Lulusan UGM Terbaik Lulusan Kesebut Kampus Kampus Yang Itu Kita Tahu Sama Tahu Itu Kampus Terbaik Salah Satu Kampus Terbaik Yang Ada Di Indonesia Loh Sebentar Sebentar Ente Kok Lulusan Kampus Itu Kok Bisa Jadi Supir Gini Ditelusuri Dikejar Gitu Ada Masalah Nggak Sama Orang Tuhan Ada Masalah Nggak Sama Keluarga Nggak Begitu Tanya Dulu Waktu Di Kampus Waktu Kuliah Ngapain Langsung Tuntuk Dia bilang Saya sih Terserah Ustaz Nggak Pernah Berzina Sampai Berhubungan Badan Kayak Suami Istri Itu Nggak Cuma Tiap Malam Minggu Ngamar Ngamar Ngerti Bawa Cewek Ke Kamar Itu Bukan Mau amar Ngamar Itu berarti Ngelamar Mungkin Dia ngamar Katanya Sama pacarnya Terus Tanya Pacar kamu Sekarang Sejadi istri Kamu Nggak Nikas sama Orang lain Saya pun Nikas sama Orang lain Oh Ini Penyebabnya Kata Guru Analoginya Itu gini Teman-teman Kalau ada Genteng bocor Biasanya Orang Ambil Ember Untuk Letakkan Di Tempat Yang bocor Itu Solusi Yang Bisa Selesai Sementara Kalau Antum Punya Iman Yang benar Punya Pola Pikir Yang benar Maka Yang Antum Harus Lakukan Adalah Panggil Tukang Serahkan Pada Ahlinya Dia Nemukan Dimana Bocornya Nanti Begitu Ditambah Udah Tidak perlu Lagi Siapkan Ember Temukan Penyebabnya Nah Abang Kakak Yang baik Yang Ramati Allah Ini kan Babnya Di akhirat Karena Jelas-jelas Kalimatnya Tapi Ada Kata-kata Itu Saya Ngeriset Beberapa Saudagar Atau Pengusaha Yang curhat Ke saya Ngobrol Ketemu Saya Biasanya Tanya Dengan Pertanyaan Bang Mohon Maaf Mohon Maaf Kenapa Kok Ini ada Kisah Juga Dikisahkan Oleh Guru Saya Beliau Cerita Bahwasanya Ada Orang Yang Setiap Hamil Gugur Hamil Istrinya Keguguran Hamil Istrinya Keguguran Dicek Ke dokter Dua-duanya Sehat Kok Setiap Hamil Keguguran Terus Nah Begitu Di Konseling Terpisah Istri Dipanggil Suami Dipanggil Secara Terpisah Ditanya Dapat Jawaban Yang Sama Dulu Waktu Sebelum Nikah Gimana Nah Itu Sepasang Suami Istri Itu Ya Mohon Maaf Sudah Sudah Hijrah Sudah Sudah Pake Jilbab Yang Panjang Nampak Suaminya Itu Juga Di Kota Tersebut Tempat Pendidikan Universitas Kosnya Rata-rata Bebas Pernah Kuliah Di Sana Ngamar Adalah Hal Yang Biasa Untuk Anak Kuliahan Betul Mas Saya Pernah Dikasih Tau Sama Kawan Saya Mohon Maaf Kakak Kakak Sorry Ini cerita Apa Adanya Perempuannya Yang bawa Kondom Perempuannya Yang bawa Kondom Sudah Ready Memang Kalau dulu Laki-laki Datangi kos-kosan Perempuan Hari ini Ini Walayaznun Makanya Saya Agak Kenceng Kemarin Ngomong Kita Yang Jomlo-jomlo Kita Nunggu Apa Kita Kuat Alhamdulillah Bagus Tapi Jangan Sampai Kita Melampiaskannya Ketempat-tempat Yang Tidak Benar Begitu Dipanggil Terpisah Sepasang Suami Istri Ini Abang Kakak Terjadi Dia Akhirnya Ngaku Iya Guru Dulu Waktu kami Masih Pacaran Pacar Saya Yang Sekarang Jadi Suami Saya Sering Menyuruh Untuk Mengugurkan Lebih Dari Satu Kali Lebih Dari Satu Kali Inilah Ayat Quran Yah Yah Lude Kholada Itu Artinya Kekal Jadi Lima Tahun Pertama Rumah Tangga Itu Kayak Tidak Ada Apa Apa Gitu Rezeki Indah Kan Fitrah Orang Nikah Terbuka Pintu Rezeki Ya Mohon Maaf Analoginya Kayak Orang Beol Kayak Orang Buang Air Besar Berhenti Sudah Beol Udah Nggak Beol Lagi Tapi Masih Bawa Kotoran Bawa Tahi Kok masih Bau Taiknya Karena Lupa Lupa Cebo Nah Taubat Itu Teman Teman Adalah Cebo Memang Sudah Berhenti Beolnya Kotorannya Tapi Masih Nempel Disitu Nah Taubat Itulah Yang Membuat Antum Bersih Dari Bau Kotoran Itu